Nikita Mirzani ancam bakar beberkan Najwa Sihab soal check-in. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Perseteruan memanas antara Nikita Mirzani yang terus menyinggol Najwa Sihab. Seakan tak ada habisnya, kali ini Nikita menyebutkan alasan Najwa yang tak membalas sendiriannya lantaran paham betul sifat Nikita Mirzani. Tak hanya itu, Nikita juga mengancam Najwa Sihab akan membongkar soal di mana saja Najwa pernah check-in. Penasaran? Simak artikel berikut ini. Aksi Nikita Mirzani yang terus terang-terangan menyinggol nama Najwa Sihab di media sosial. Lantaran tak setuju dengan pernyataan Najwa soal gaya hidden, kehidupan polisi. Berbuntut panjang. Tak hanya sekali wanita berusia 36 tahun itu menyerang Najwa berkali-kali hingga disebut bukan jurnalis. Baru-baru ini Nikita Mirzani menanggapi komentar netizen saat live TikTok dan membeberkan alasan soal Najwa tak membalas sendiran dari Nikita. Baginya Najwa siapa paham betul dengan karakter Nikita yang jika dibalas akan makin berkuar-kuar. Berjumpa gak ada yang panik, yang panik itu justru Najwa Sihab. Coba tanya dia deh kenapa dia komennya sampai dibatasi. Ujar Nikita Mirzani di live TikTok miliknya dilansir pada Senin. Kenapa Najwa gak bales sama sekali komentar saya yang tantang dia? Ini saya terakhir ngomong tentang Najwa saya juga udah enak banget sama dia. Males juga kalau dibahas terus keenakan imbuhnya. Tak berhenti di situ ibu tiga anak itu mengaku dan mengancam jika dirinya akan membeberkan soal tempat-tempat Najwa Sihab. Selama ini check-in. Hal ini juga menyangkut pautkan dengan pernyataan Nikita beberapa waktu lalu soal jurnalis yang sering keluar kota bareng dengan pejabat. Karena dia tahu kalau dia respon sekali aja saya akan balas 10 kali. Dan saya akan beberkan di mana aja dia pernah check-in, paham, pungkas Nikita. Belum lama ini Najwa Sihab berhasil menyabat penghargaan di Indonesian Television Award 2022. Namun hal itu tampaknya dikritik oleh Nikita Mirzani dan menyebut jika penghargaan itu dibuat dadakan setelah huru hara. Namun dengan sengaja Nikita juga tampak mengucapkan selamat atas keberhasilan yang diterima oleh Najwa Sihab dengan nada menyindir. Terima kasih telah menonton! Tahun kosong nyaring bunyinya, ulah Nikita Mirzani bikin sample netizen. Najwa Sihab tetap cool. Tampaknya Nikita Mirzani masih belum puas untuk terus menyindir Najwa Sihab. Padahal sendirannya tak pernah direspon oleh Najwa, Nikita Mirzani pun tak berhenti membuat situasi semakin panas. Dan juga ingin memancing respon dari Najwa Sihab. Bahkan baru-baru ini melalui siaran langsung di Instagramnya Nikita Mirzani menyindir Najwa. Dengan menyebut dirinya jauh lebih terkenal dibandingkan Najwa. Tanya itu artis kontroversial ini juga menyinggung mengenai salah satu program Najwa Sihab yang diberhentikan oleh stasiun televisi. Hal tersebut diungkap Nikita Mirzani seadirnya ditanya oleh salah seorang netizen. Terkait dengan alasannya tidak pernah lagi tampil di acara TV. Emang kenapa kalau buwe gak tampil di TV lagi kata Nikita Mirzani? Najwa Sihab aja diberhentiin di acara mata Najwa ditrans 7. Tidak apa-apa dia, santai aja sambung jendera tiga anak itu. Usai melontarkan kalimat tersebut, Nikita pun tertawa terbahak-bahak seakan menyindir Najwa Sihab. Kemudian Nikita juga mengungkapkan kalau dinyata pernah diberhentikan dalam program manapun. Buwe gak pernah diberhentiin di program yang ungkap Nikita Mirzani. Lalu Nikita Mirzani juga memerintahkan netizen untuk bertanya mengenai perasaan dari Najwa saat acaranya diberhentikan. Coba tanya mbak Najwa gimana rasanya punya program yang di-drop sambung Nikmil. Jangan tanya gue kalau gue mah udah 13 tahun di dunia pertelevisian. Dari Najwa Sihab belum ada, gue udah ada di TV. Tungkas Nikita Mirzani. Netizen pun merasa heran dengan tingkah laku dari Nikita Mirzani. Padahal Najwa Sihab sekalipun tak pernah mengganggu dirinya. Tak sedikit netizen yang juga menyerupi unggahan dari Nikita Mirzani yang sudah dihapus. Unggahan tersebut berisikan kalimat menohok untuk menyerang Najwa. Tongkosang nyering bunyinya dihapus juga ujar salah satu netizen. Postingan yang mojokin mbak Nana dihapus kasihan dan gak pernah ditanggepin siapapun karena gak penting. By the way, selamat buat mbak Nana atas terkilihnya nominasi sebagai mbak Nana. Selalu berkarya demi menegakkan kebenaran, bukan ketenaran. Yang bisanya hanya keluar-keluar seperti anak kecil, sindir netter lain. Kok dihapus postingan nyinyir mbak Nana at Nikita Mirzani underscore 172. Najwa Sihab beraih penghargaan. Najwa Sihab beraih penghargaan dan terpilih menjadi publik figur inspiratif terpopuler di ajang Indonesian Television Awards pada tahun 2022. Dalam acara tersebut, mbak Nana menyampaikan rasa syukurnya bisa memperoleh penghargaan tersebut. Kemudian ia juga mengungkapkan alasannya kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Menurut penggagas narasi itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang jurnalis untuk menggaungkan suara publik di tengah virus dusta yang bertebaran. Alhamdulillah, terima kasih atas penghargaan ini teman-teman di tengah tsunami informasi dan virus dusta yang meracuni udara. Saya percaya tugas jurnalisme adalah menggaungkan suara publik. Ucurnya dilansir dari Instagram at Najwa Sihab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!